Intro Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Online Tridaya Kakak adalah Kadevi Kadevi merupakan salah satu tutor kimia di bimbingan belajar Tridaya Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas sebuah materi kelas 11 semester 2 Yaitu mengenai asam basah Kita coba ya Materinya mengenai asam basah Nah, adik-adik pasti kenal banget nih sama yang namanya larutan asam, larutan basah Secara larutan asam basah ini banyak banget digunain di kehidupan sehari-hari Kalian kalau nyuci suka pakai sabun kan? Suka dong? Nah, sabun itu merupakan salah satu contoh dari basah Terus misalkan kalau lagi haus suka minum air jeruk Nah, pasannya gimana? Asam bukan? Nah, si asam itu ternyata bisa dipredisi tingkat keasamannya Di kimia kita bisa ngitung bagaimana menentukan pH atau derajat keasaman Kita mulai ya Yang pertama, kakak mau membahas mengenai sifat asam dan basah Yang kedua, kakak mau mengenalkan definisinya Tapi definisinya nggak akan ngarang Tentunya berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan oleh para ilmuwan Jadi disini terdapat teori-teori asam basah Nah, yang ketiga Sesuai janji kakak Ternyata si tingkat keasaman itu bisa diprediksi atau dihitung Nanti kita akan belajar melalui perhitungan pH Dan yang terakhir Yang namanya asam sama basah Itu nggak semuanya bisa dicicipin pakai lidah Kebayang dong gimana bahayanya di laboratorium Untuk itu kita butuh suatu alat yang dinamain indikator Oke, siap ya Kita masuk ke madari pertama Yang pertama itu ada tadi sifat-sifatnya dulu Sifat dari asam basah Nah, sebenarnya udah sih dipelajarin di SMP Tapi kita coba ngulang lagi ya Yang pertama, kakak mau ngejelasin bagaimana sih sifat asam Sesuai dengan rasanya dan namanya gitu ya Kalian pernah nyobain dong kayak air jeruk Terus apa lagi? Misalkan pakai cuka gitu kan Bahwa senyawa asam ini Kebanyakan senyawanya memiliki rasa yang asam gitu ya Rasanya asam Terus sifat yang kedua Dia itu memiliki sifat korosit Nah, sebelumnya pernah dengar Apa itu namanya korosit? Korosit itu adalah Suatu zat yang menyebabkan Suatu zat lain itu mengalami kerusakan Pernah lihat dong besi berkarat Kayak gitu ya Terus kalau misalkan meja terkelupas-terkelupas gitu ya Nah, itu salah satunya disebabkan oleh si senyawa asam Nah, jadi korosit itu sekarang tau kan ya Yang ketiga Kalau misalnya kita lihat dari pH Pada suhu 25 derajat Si asam ini pH-nya lebih kecil dari 7 gitu ya Terus yang keempat nih Biasanya sih diukur pakai yang namanya kertas lakmus nih Ciri khas dari senyawa asam ini Dia dapat memerahkan lakmus biru ya Dapat memerahkan lakmus biru Jadi, kalau yang merah tetap merah ya Tapi ketika dites pakai lakmus biru Dia berubah menjadi warna merah Itu adalah ciri umum ya Sifat umum dari senyawa asam Nah, sekarang Kakak udah menjelaskan asam kan Yang kedua Kakak mau menjelaskan sifat dari basa Kalau basa itu mayoritasnya ya Senyawanya itu kebanyakan rasanya pahit Terus, sifat yang keduanya itu adalah kaustik Pernah dengar kaustik? Kaustik itu adalah suatu zat yang menyebabkan iritasi pada kulit kita Jadi, hati-hati nih Kalau misalkan pakai senyawa basa Yang ketiga Kalau misalkan pada suhu 25 derajat celcius Itu pH-nya lebih besar dari 7 Terus, yang sama dengan 7 apa dong Kak? Kalau misalkan pH-nya sama dengan 7 Itu adalah merupakan senyawa yang netral Terus, yang terakhir Nah, kalau tadi asam memerahkan lakmus biru Kalau basa itu dia Membirukan lakmus merah Kalau yang di rumah tetap biru ya Oke, itu adalah sifat dari asam sama basa Untuk yang pertama kita contohin dulu ya Sudah selesai Nah, sekarang kita kan sudah SMA kelas 11 nih Berarti kita harus tahu dong teori-teori yang sudah ditemuin oleh para ilmuwan Nah, ada 3 teori nih mengenai sifat asam basa atau definisi asam basa Oke, kita masuk ke sebab yang kedua ya Teori asam basa Teori asam basa yang pertama itu dicetuskan oleh yang namanya Arrhenius Apa sih kata Arrhenius? Kata Arrhenius asam adalah suatu zat Yang apabila dimasukkan atau dilarutkan ya Dimasukkan ke dalam air Nah, ini klunya ada ke dalam airnya nih Akan menghasilkan ion H+. Nah, jadi kalau misalkan suatu senyawa itu dimasukin ke dalam air Dia akan mengalami ionisasi atau disosiasi Contohnya misalnya kakak punya HCl ini Akus ketika dilarutkan dalam air Dia akan terionisasi atau terdisosiasi menjadi suatu H+, ion H+, dan ion Cl- Nah, ion H+, inilah yang membuat ia bersifat asam Seperti itu Terus, kalau misalnya ada lagi nih teori yang selanjutnya Ternyata kata ilmuwan itu ya Si H+, itu tidak bisa dia berdiri sendiri Karena jari-jarinya terlalu kecil Maka ketika direaksikan dengan molekul air Sebenarnya dia adalah wujudnya menjadi H3O+, ditambah dengan Cl- Tapi kita dapat mengaksumsikan bahwa ion H+, itu setara atau sama dengan ion H3O+, Jadi sama aja ya Jadi kalau nemu H+, atau H3O+, sama aja Oke, itu menurut Arrhenius yang asamnya Sekarang yang basahnya gimana nih? Kalau misalnya yang basah Kata Arrhenius Yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam air Akan menghasilkan ion O- Nah, cirinya berarti dia ada ion O- Contoh misalkan ada sunyi wabasa B Ditambahin sama H2O Dia akan menjadi H+, ditambah O- Atau senyawa rionnya itu misalnya sama aja kayak natrium hidroksida nih NaOH ya Ketika terurai, terionisasi di dalam air Dia akan berubah menjadi ion-ionnya Yaitu menjadi Na+, ditambah dengan O- Itu ya Itu menurut Arrhenius Nah, Arrhenius ini teori yang akan dipakai untuk nanti kita memperhitungkan pH Gitu ya Itu teori yang pertama Oke, itu baru yang teori Arrhenius ya Untuk teori yang kedua Akan kakak jelasin nih Mengenai teori Brownstead Lowry Tapi sebelumnya kakak mau menghapus di rumah pantulisnya ya Oke, yang kedua Siap ya Kita mau membahas teori tentang asam basah menurut Brownstead Lowry Gitu ya Tadi kekurangannya bahwa si Arrhenius ini hanya menjelaskan suatu senyawa yang dilarutkan dalam air Nah, bagaimana kalau misalkan selarutnya itu bukan air Untuk itu dia dijelaskan oleh Brownstead Lowry Akan tulis dulu ya teorinya Kata Brownstead Lowry Asam adalah suatu zat atau senyawa ya Yang dapat memberi atau mendonorkan ya Donor proton Proton disini yang dimaksud adalah ion hapnesi Sedangkan basah adalah suatu zat yang kebalikannya Yang dapat menerima atau menjadi akseptor proton Gitu ya Atau ion hapnes Nah, ada tribunnya sih buat ngebedain mana asam sama basah Tapi kakak mau nulis contohnya dulu nih Misalnya ada amonia NH3 direaksikan dengan HCl Tapi pelarutnya itu bukan air nih Gimana nih ceritanya? Nah, nanti disini si HCl ini akan mendonorkan ion hapnesinya ke si NH3 Sehingga menjadi senyawa NH4 plus Dan karena dia udah mendonorkan tuh Berarti sisanya tinggal Cl min Biasanya di soal-soal ulangan atau ujian nasional ditanya nih Pasangan asam basah konjuk biasinya Gitu ya Merujuk ke definisinya Kita lihat nih Ini ya tandanya donornya Kalau misalnya asam suatu zat yang dapat memberikan proton Berarti tandanya, tribunnya Asam itu Kalau misalnya kita mau ngedonor darah Mau ngasih uang Berarti kita kelebihan darah dong Kelebihan uang dong Makanya begitu pun dengan asam Tribunnya dia Kelebihan 1 ion hapnes Yang basahnya itu kebalikannya Basah kekurangan 1 ion hapnes Nah, sekarang kita tentuin nih pasangannya Kalau nyari pasangan kita harus cari yang mirip dulu ya Misalnya nih NH3 lebih mirip kemana? Ke NH4 plus kan? Terus sama adik-adik lihat nih NH3 sama NH4 plus Yang kelebihan H plusnya yang mana? Nah, NH4 plus dong Nah, berarti NH3nya bertindak sebagai basah NH4 plusnya disebut dengan pasangan si asam konjugasi Nah, jadi ada basah konjugasi Pasangannya, lawannya gitu kan ya Oke, yang kedua Kita cari pasangan yang mirip lagi nih HCl lebih mirip ke Cl min Terus tentuin HCl sama Cl min Yang kelebihan Hnya itu yang mana? Si HCl kan? Nah, berarti tadi tuh dia udah ngedonorin protonnya Makanya dia bertindak sebagai Yang ini asam Kalau yang ini basah konjugasi Jadi sekarang ketahuan nih pasangannya Berarti kalau misalnya ditanya NH3 itu pasangan konjugasinya sama NH4 plus Kalau misalnya yang HCl Si basah konjugasinya yaitu ya Cl min Gitu ya Itu menurut Bronsted-Lowry Nah, sekarang adalah Ada teori yang ketiga Sebenarnya Tidak menyalahkan Hanya melengkapi bahwa ternyata Si definisi asam basah itu Dapat dilihat dari pasangan elektron bebas Yang udah ada-ada pelajarin di ikatan kimia Gitu ya Sekarang kita masuk ke teori yang ketiga Teori yang ketiga ini Dicetuskan oleh Lewis Gitu ya Jadi waktu ikatan kimia Ada-ada udah bikin struktur Lewis Nah, ternyata struktur Lewis itu dapat dipakai Untuk menyalahkan asam basah Kata Lewis ini Asam adalah Suatu zat Yang dapat Menerima PEB Masih ingat gak PEB apa? PEB itu adalah Pasangan elektron bebas Pasangan elektron bebas Gitu ya Tuh, elektron aja udah ada pasangannya nih Terus, kalau misalkan yang basah Kalau yang basah itu Kan tadi asam menerima Kalau yang basahnya Suatu zat Yang Dapat Memberikan PEB Gitu ya PEB itu pasangan elektron bebas Jadi Ada dong 3D-nya Kalau misalnya basah Karena dia memberikan PEB Berarti Lihat di struktur Lewis-nya Dia yang punya PEB-nya Gitu ya Jadi 3D-nya Basah itu adalah Memiliki PEB Oke Contohnya misalnya Kakak mau jelasin Di proses NH4 plus ini nih Asalnya tuh Ada suatu ion H plus Dia direasiin Sama amonia biasa Betuk NH3 kan Seperti ini ya Karena N itu memiliki 7 Sebagai atom pusat Maka elektron valensinya 5 kan Dipakai 3 buat H Berarti Sisanya nyempil nih Pasangan elektron bebas Yang tidak beri Katan Apabila NH3 ini Direaksikan dengan senyawa Atau suatu ion H plus Maka dia akan memberikan Mendonorin Si PEB-nya nih Nah makanya Jadi NH4 Positif Gitu Ya Contoh lain nih Ternyata Lewis itu Memperhatikan beberapa senyawa Ada lagi Misalnya Kalau senyawanya BF3 Direaksikan sama NH3 lagi deh BF3 kan Struktur Lewisnya Seperti ini ya Karena si B itu Si BF3 itu Tidak memenuhi Kaidah Oktet Ya Jadi elektron valensinya Cuma 3 Dipakai tuh sama si F Ditambah Sama NH3 Dari sini Ada-ada bisa Ngeprediksi dong Mana yang namanya Basah Mana yang namanya Asam Yang punya PEB Siapa NH3 kan Makanya NH3 itu akan Mendonorkan PEBnya ke si BS3 Karena dia udah Ngedonorin Maka dia bertindak Sebagai Basah Sesuai teorinya Nih Memberikan PEB Sedangkan BS3nya Sebagai Asam Jadilah Suatu senyawa Yang baru Karena mereka Telah beri Katan BS3 NH3 Nah tapi Karena si N Yang memberikan PEBnya Cuma si N Yang ngasih Si B nya Nerima Berarti terjadi Suatu ikatan Kovalen Cordi Nasi Kita bisa Nulisnya Kayak gini Nah gitu ya Masih inget Masih inget Ikatan Kovalen Cordi Nasi Oke Itu merupakan Suatu Teori Yang dicetuskan Oleh Lewis Jadi memang kita Harus Ngeprediksi Bagaimana Struktur Lewis Mana yang Punya PEB Mana yang Baru kita bisa Nentuin Mana yang Asam Mana yang Basah Menurut Teori Lewis Oke itu Merupakan Teori-teori Yang telah dicetuskan Oleh para ilmuwan Jadi sebanyak Tiga ya Ada Arhanius Yang tadi ya Pelarutnya itu Harus dalam air Yang kedua Ada Bronsted Lorry Cirinya apa Ada pasangan Asam Basah Konjuk Gasi Dan yang ketiga Itu ada Teori Lewis Cirinya dia Ada yang Nasi PEB Ada yang Nenerima PEB Gitu ya Untuk Selanjutnya Kakak mau Ngejelasin Bagaimana sih Perhitungan Dari pH Oke Nah sekarang Kita masuk ke Perhitungan ya Kalau dengan perhitungan Jangan dulu pusing ya Karena disini Kakak akan mencoba Membimbing kalian Bagaimana Menghitung pH Dari suatu Larutan Tadi Kalau misalkan Menurut sifatnya Ingat ya pH asam itu Pada suhu 25 derajat Di bawah tuh 7 ya Dari rentannya Dari 0 sampai 7 Kalau misalkan Basah Itu dari 7 Sampai ke 14 Gitu ya Nah Kita bisa macam-macam nih Misalkan asam Bisa gak 2,5 Atau misalkan bisa gak 2 Ya bisa-bisa aja Tersantung Si senyawanya Gitu ya Nah sekarang kita udah masuk ya Ke Subut yang C Tentang Tentang Perhitungan pH pH itu sebenarnya Singkatan dari potensial Of hidrogen Jadi kita Ngeliat nih Bagaimana jumlah Dari ion hidrogen Di dalam suatu Senyawa tersebut Atau bahasa Indonesianya itu Derajat keasaman lah ya Kita bilangnya Derajat Keasaman Si pH ini Dia memiliki Suatu rumus Yang namanya pH Min log Dari H plus Gitu ya Nah yang penting ini Kita akan menghitung Bagaimana Ion dari H plus nya H plus Dan O H minus itu Tidak akan terlepas Dari yang namanya Kesetimbangan Air Ingat kan Reaksi kesetimbangan Di semester 1 Jadi kalau misalnya Tete punya H2O Terurai Menjadi Ion H plus Dan Ion H minus Bagaimana ketetapan Kesetimbangannya Ketetapan kesetimbangannya Berarti K Sama dengan Konsentrasi produk Pangkat koeficien Berarti H plus Dikali konsentrasi O H minus Per Konsentrasi Dari si H2O Gitu kan Ketetapannya Nah si H2O ini Dapat kita pindahkan Menjadi K H2O Di sini H plus Di sini ada O H minus Ini disebutnya Dengan KW KW itu Pada suhu 25 derajat Celcius Nilainya Adalah 1 Kali 10 Pangkat Min 14 Sehingga Nanti Kalau ada Istilah PKW Itu 14 Nah Tadi ya Si KWnya itu Kalau misalkan Kita Turunin lagi nih KWnya Sama dengan H plus Kali OH Sama aja Kali 10 Pangkat Min 14 Berarti H plus Dalam keadaan Netral 10 Pangkat Min 7 OH Min Nya Juga 10 Pangkat Min 7 Sehingga PKWnya Itu tadi kan Berarti PH Ditambah Dengan POH 14 Sama Dengan 7 Ditambah 7 Tapi itu Kalau misalkan Dalam keadaan Netral Tapi kan Kita mau belajar Asam Sama Bahasa ya Berarti Yang di bawah 7 Sama Yang di Atas 7 Nah bagaimana sih Rumusnya Karena asam itu Ternyata ada lagi nih Ada asam kuat Ada asam lemah Ada basa kuat Ada basa lemah Karena pepan tulisnya Tidak cukup Kakak hapus lagi ya Oke Oke Perhitungan PH ini Sebenarnya ada 4 jenis Suatu larutan Yang harus dibedakan Sedikit disinggung dulu Waktu kelas 10 Belajar tentang Larutan elektrolit Non elektrolit Teteh akan membahas dulu ya Disini Yang pertama kita akan Mengenal yang namanya Suatu larutan asam Asam itu terbagi menjadi Dua Ada asam kuat Yang keduanya Itu ada asam Lemah Kuat atau lemahnya Itu ditentukan oleh Banyak tidaknya Ion H plus Di dalam suatu larutan tersebut Gimana cara Ngeprediksi banyak Atau enggaknya Makanya kita perlu Yang namanya Tahu ionisasinya Seperti itu Ingatkan bahwa Asam kuat itu Merupakan salah satu Dari senyawa Elektrolit kuat ya Karena dia elektrolit kuat Berarti bisa ngantarin listrik Itu juga cukup kuat Kenapa? Karena Dia itu Ter Disosiasi Atau terionisasi Secara Sempurna Sempurna ya Jadi memang Kalau misalkan Contoh Teteh punya HBR Diionisasikan Ini searah Tanpa bulak-balik Soalnya Yang produknya Tidak bisa kembali lagi Menjadi reaktan Dia akan terionisasi Menjadi H plus Ditambah BR Pure Menjadi ion-ionnya Sehingga jumlah H plusnya juga Akan banyak Dan Karena dia tadi Terdisosiasinya Sempurna Nilai alfanya Itu adalah Satu Gitu ya Nah Sebenarnya KA-nya Ketetapan asam itu Sangat besar Sehingga Saking besarnya Yang dilihat Itu bukan KA Kalau di asam kuat Tapi adalah Valensi asam Jumlah H plus Di dalam suatu Asam itu ada berapa Maka muncul Rumus Untuk mencari H plusnya itu A Dikali MA Kakak hapus dulu ya Yang asam lemahnya A Dikali MA Apa nih A Apa nih MA A ini adalah Jumlah Valensi asam Seandainya Kalau misalkan Teteh punya HBR Berarti jumlah H-nya ada berapa Ion H-nya Ion H plusnya ada Satu Maka adik-adik Harus memasukin Satu itu Si A-nya Disubstitusin ya Jadi satu Kalau misalkan Contoh lain Teteh punya H2 SO4 Ya Buat bahan Akumulator tuh Pakai asam Sumpah Nah ini ketika Dionisasiin Dia akan berubah menjadi H plus Dan SO4 2 min Tapi lihat disini Hidrogennya ada berapa Ada 2 Maka harus dimasukkan Si valensinya juga Duh 2 Gitu ya Nah Si asam kuat Ini ternyata Bisa dihafal Sama adik-adik Misalnya yang memiliki Ka sangat besar itu Hanya terbatas Berarti sisanya Kita dapat mempredisi Oh dia yang Lemah Ini ada 3D-nya 3D dari Asam kuat ya 3D-nya Agak aneh sedikit Tapi gak apa-apa ya Mesti kita hafal Yang pertama itu Celana Biru Itunya Nongol Sok Culak Colok Nah Apanya yang nongol Ya gak tau Uangnya atau apanya Gitu ya Nah sekarang Karena tadi asam itu Melibatkan ion H plus Berarti disini Celana itu Bertindak sebagai HCl Oh berarti Asam klorida itu Adalah asam kuat Terus disini Ada HBR Terus Ada itunya Itu adalah HI Terus disini Nongol gitu ya Tambahin A O-nya 1 Jadi ada 3 ya O-nya Yaitu asam nitra HNO 3 Oke Terus disini Sok Sebetulnya O-nya ada 4 Berarti H2SO4 Atau disebutnya Asam sulfat Terus disini Colak-colok Itu ada Asam perklorat HClO3 Dan asam klorat HClO4 Gitu ya Ini merupakan Senyawa Yang bersifat Asam kuat Sehingga Adik-adik Bisa menghafalnya Gitu kan Berarti yang bukan Dari sini Asam apa Asam lemah dong Contoh Misalkan Teteh punya Asam pospat Ada gak? Gak ada kan? Berarti dia Asam lemah Gitu ya Ini yang Asam kuat Kakak langsung Ke contoh soal ya Contoh menghitung pH Asam kuat Misal Hitunglah pH Dari 100 Mililiter H2SO4 0,01 Molaritas Waktu adik-adik Di laboratorium Nah karena udah tau ilmunya Kita lihat dulu Yang diketahuinya apa aja Yang ditahuinya ini Ada volume ya Sebenernya Volumenya hanya Menunjukkan kuantitatifnya saja Bahwa si larutan tersebut itu 100 mililiter Gitu ya Terus kalau misalnya ini apa Konsentrasi ya Atau molar 0,01 Molaritas Teteh sarangin Dibikin pangkat Biar gampang Ngitungnya Berarti 1 x 10 Pangkat Min Ada yang bingung Ada yang bingung Cara ngitungnya Hitung aja nolnya Kalau misalnya ada 2 Berarti pangkat Min 2 Gitu ya Nah yang ditanyainya apa Yang ditanyainya adalah pH Karena tadi Kakak udah ngasih tau Bahwa rumus pH itu Adalah apa pH sama dengan Min Lomb Dari H plus kan Makanya kita harus nyari H plusnya dulu Karena jenisnya asam kuat Berarti pakai rumus yang ini dong Nah sekarang kita lihat H plus Sama dengan A Kali MA kan Tadi Jumlah ion H plus Di H2SO4 Ada berapa 2 kan Masukin Oke 2 Dikali 1 x 10 Pangkat Min 2 Berarti disini 2 x 10 Pangkat Min 2 Gitu ya Nah sekarang adik-adik Bingung gimana tuh Ngelogaritmainnya Gitu ya Sebenernya gampang aja nih Ini ya ada catetannya Bahwa Kalau misalkan Teteh punya ion H plusnya Misalnya 1 x 10 Pangkat Min A Adik-adik Cukup pHnya Tulis A Lihat nih Minnya jadi Hilang Terus Kalau misalkan Kakak punya H plusnya 5 x 10 Pangkat Min 4 Ini cukup Gini aja Adik-adik pH Min Long H plusnya Masukin 5 x 10 Pangkat Min 4 ya Kedepan Min Min Kali Min Jadi plus kan Jadi 4 Min Long 5 Gitu ya Paham Paham Nah Nanti dilihat Lihat lagi ya Video kakak Gimana itu bisa jadi 4 Min Log 5 Jadi tadi Yang di atas Pangkatnya itu Dijadikan Bilangan Yang di depannya Yang di sini Yang paling depan Justru di kebelah Angin Begitu juga Dengan ini Kalau misalkan H plusnya 2 x 10 Pakat Min 2 Ini mah kebetulan Sama ya Angkanya Langsung aja Berarti pHnya Min Log Dari 2 x 10 Pangkat Min 2 Berarti pHnya 2 Min Log 2 Gitu ya 2 min Log 2 sebenarnya Log 2 nya itu Kalau ulangan Itu udah cukup Karena biasanya Kan gak boleh Bawa kalkulator Jadi Di 2 min Log 2 juga Gak usah Dihitung Log 2 nya berapa Udah dibenerin Kok Biasanya sama gurunya Gitu ya Itu mengenai Asam Kuat Nah Ada yang kuat Berarti ada yang Lemah Kita coba bahas Untuk Asam Lemah Merujuk dari sana Bahwa yang kuat itu Dia termasuk Elektrolit kuat Yang lemah ini Dia termasuknya Elektrolit lemah Kenapa sih Elektrolit lemah Karena tadi Jumlah H plus Yang dihasilkannya Itu sedikit Gitu kan ya Karena dia Terdisosiasinya Sebagian Atau tidak Sempurna Seperti itu Sehingga Menghasilkan Derajat Ini ya Alfanya Gitu ya Sorry Derajatnya itu Lebih besar dari 0 Lebih kecil dari Satu Bisa 0,5 Bisa 0,6 Dan sebagainya Contoh Misalnya kakak punya Asam cuka Yang suka adik-adik makan Itu CH3 COOH Akuos Terionisasi Menjadi CH3 COO Min Dan H plus H plus Yang dihasilkannya Hanya sedikit Nah Itu ya Ionisasi dari CH3 COOH Nah Begitu juga Dengan molekul HF Kenapa HF itu Asam halida Dari golongan 7A Tapi gak dimasukin Jadi yang asam Kuat Karena HF ini Gitu ya Kalau diunisasi kan Sekilas sama ya Ada H plus Sama F min Tapi ingat di ikatan Kini ya Di gaya antar molekul Bahwa HF ini Merupakan Suatu Ikatan Hidrogen Ikatan hidrogen itu kan Ikatan yang Sangat kuat Gitu ya Jadi molekul Si H nya itu Susah lepas Dari molekul Si F nya Gitu ya Jadi makanya Dia tergorongnya Asam lemah Ion hidrogen Yang dihasilkannya Itu adalah Sedikit Gitu ya Nah itu ciri-cirinya ya Nah sekarang Kita masuk nih Ke Bagaimana Hitung PH nya Gitu kan Tadi tata jelasin Bahwa Semakin besar KA Maka dia Asamnya Semakin kuat Nah si Asam lemah ini KA nya kecil-kecil Makanya kita harus Masukkan ke dalam Rumus Jadi kalau misalkan Nanti di soal ulangan Atau di ujian nasional Nemu KA KA Dapat dipastikan Bahwa dia itu adalah Asam lemah Gitu ya Jadi rumusnya H plus Sama dengan Akar KA Dikali MA Gitu ya Nah sekarang Apa KA Apa MA KA itu adalah Ketetapan Asam Lemah Kalau misalnya MA Tadi ya MA itu adalah Konsentrasi Atau Mola Ritas Dari suatu Larutan Asamnya Mohon dibedakan ya Adik-adik Konsentrasi Larutan asam Dengan konsentrasi Ion hidrogen Itu berbeda Gitu ya Konsentrasi Larutan Asam Nah karena memiliki Alpha Alpha yang di atas 0 sama di bawah 1 Dia juga punya rumus lagi nih Kalau misalnya buat KA Lumayan agak banyak Ngapalinnya sedikit Ada H plus sama dengan Alpha Dikali MA Kalau misalkan kita mau nyari alphanya doang bisa Alpha sama dengan Akar KA Dibagi MA Nanti Kita kasih contoh soalnya ya Ini rumusnya Apalagi 3 aja Untuk si asam lemah Jenis-jenisnya apa aja Karena banyak banget Asam lemah itu ada asam lemah organik Gitu kan ya Nah maka Selain dari yang teteh Contohkan disini Berarti dia termasuk asam lemah Asam asetat Yang biasanya keluar Asam pospat Dan sebagainya Kita mau masuk ke perhitungan contoh dari asam lemah Tapi tadi ya Mau menghapus dulu ya Oke Oke Papan tulisnya sudah dihapus Kita mulai lagi ya Contoh perhitungan DPH PH asam lemah Misalnya Kakak punya 100 ml Asam cyanida Udah tau dong Cyanida-ciyanida Yang kemarin lagi hits di TV ya Asam cyanidanya Berapa ya 0,1 molaritas Terus Dia memiliki PH nya 2 Min log 3 Yang jadi pertanyaan adalah Tentukan Derajat Disosiasi Derajat disosiasi itu tadi apa Alpha ya Sebenarnya di kesetimbangan juga udah belajar kan Atau Alpha Oke Nah Deng Sekarang kita lihat nih Oke HCN Asam cyanida Tadi ada enggak Di 3D asam kuat Enggak ada kan Berarti kita dapat menyimpulkan Bahwa asam cyanida ini Adalah asam Yang lemah Gitu kan Gimana cara nyari alpha Cara nyari alpha itu Kan tadi ada rumusnya ya H plus sama dengan Alpha dikali MA Gitu kan Nah sekarang Kita lihat MA nya udah ada Udah ada ya Ini adalah MA Misalnya ya Kalau ini PH kan Kita ubah dulu PH nya ke bentuk H plus Gitu ya Tadi dibulak-balik ya Kalau misalnya kita punya PH nya 2 Min log 3 Gitu kan Berarti H plus nya 3 Kali 10 Pangkat Min 2 Inget ya Sifat logaritma yang tadi Masukin sama adik-adik kesini Berarti kita udah punya 3 Kali 10 Pangkat Min 2 Sama dengan Alpha nya dicari MA nya 0,1 itu 10 Pangkat Min 1 Jadi ketahuan deh MA nya berapa Ini colet ya 0,3 Atau 3 Kali 10 Pangkat Min 1 Jadi cuma 0,3 Ini 30% Yang ter Ionisasinya Gitu ya Soal lagi deh Misalnya Kakak punya Perhitungan Asam cuka 100 ml Asam asetat CH3 COOH 0,4 Molaritas Memiliki KA 1 Kali 10 Pangkat Min 5 Gitu ya Yang ditanyakan Berapa PH Oke Jawab disini Kita pakai item ya Biar kelihatan Jawab Tadi apa aja sih Yang diketahunya Ada Molaritas 0,4 Terus Ada KA nya 1 Kali 10 Pangkat Min 5 Ingat rumusnya Karena asam asetat Asam cuka Asam lemah Berarti H plus Sama dengan Akar KA Dikali MA Gitu ya Berarti Masukin 1 Kali 10 Pangkat Min 5 Dikali 0,4 Itu kan 4 Kali 10 Pangkat Min 1 Oke 4 Kali 10 Pangkat Min 1 Berarti 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Diakarin Akar 4 Berapa 2 ya Kalau misalnya 10 Pangkat Min 6 Akarnya Tinggal dibagi 2 Berarti 10 Pangkat Min 3 Nah H plusnya Udah ketahuan PH nya Berarti Min log Dari 2 Kali 10 Pangkat Min 3 Ingat Yang atas Kedepanin ya Yang depan Ke belakangin Berarti 3 3 Min log 2 Karena di bawah 7 nih PH nya 3 3 di bawah 7 Maka dia sifatnya Asam Jadi range nya nih Ada 0 Ada 7 Ada 14 kan Semakin menjauhi 7 Berarti dia termasuknya Asamnya Asamku Kuat Gitu ya Kalau misalkan Semakin mendekati 7 Mendekati netral Berarti dia asamnya Asam lemah Gitu ya Itu merupakan Perhitungan dari Asam kuat dan Asam lemah Ada satu lagi Yaitu basa Basa juga sama Ada basa kuat Ada basa lemah Kakak bahas ya Oke Yang keberapa nih sekarang Basa Kuat Sebenarnya Prinsipnya sama aja Kalau misalnya Adik-adik Udah Paham Mengenai Asam kuat Dan asam lemah Akan gampang Untuk memahamin Si teori Atau konsep Basa kuat Juga basa lemah Jadi basa kuat itu Tadi Dia termasuknya Elektrolit kuat Terus Dia itu Terdisosiasi Sempurna Terus Alfanya Sama dengan Satu Gitu kan ya Sehingga contohnya Misalnya Tata punya NaOH Akuas Kalau terionisasi Jadi Na plus Ditambah Ohamin Sempurna Membentuk ion Ohamin Kalau asam itu Membentuk ion H H plus Nah sekarang Karena si KB Itu besar Jadi Yang dianggapnya Itu adalah Jumlah Ohamin Di dalam suatu Senyawa tersebut Gitu ya Jadi Dia keluar rumus nih Ohamin Sama dengan B Dikali Mg Mb Oke B nya apa Kalau misalnya B nya Disini Jumlah Ion Ohamin Yang terkandung Di dalam Suatu basa tersebut Gitu ya Kalau misalnya Teteh punya Contoh nih Ca OH Dua kali Ionisasiin Ada Ca Ca 2 plus Ditambah OH Min Gitu kan Disini OH nya ada berapa Ada Dua Maka adik-adik harus Masukin jumlah Ohamin nya itu adalah Dua Ke si B nya Gitu ya Terus tadi Kalau Mb nya apa Mb nya itu adalah Konsentrasi Larutan Basa Ya beda Beda ya Dengan konsentrasi Ion Ohamin nya Nah sekarang Kalau nyari pH apa Hubungannya Teteh sama Ohamin Teteh dulu dijelasin Mereka dihubungkan Dalam PKW Berarti Kalau misalkan Nyari pH Kita harus Hitung dulu P POH nya Gitu ya Kalau misalnya POH Itu kan rumusnya Tadi Min log Dari si Ohamin Sama aja Hampir Sama kayak pH Cuma Digubah Jadi Ohamin Terus sekarang Kita udah dapet POH nya gimana Nyari pH nya Berarti hubungin Tadi kan PKW itu pH ditambah POH Sehingga Kalau misalnya Di pertanyaannya Kita mau nyari pH Sama aja Kayak PKW Dikurangin POH Gitu ya Biar lebih jelas Nanti Kakak kasih contoh Mengenai Perhitungan Basa kuat Tapi dihapus dulu Oke Baru saja kan Udah Ngejelasin ya Bagaimana sifat Basa kuat itu sendiri Terus Hubungan pH POH Dan PKW Nah Tata ada yang Kelupaan Sedikit Yaitu bagaimana Cara ngebedain Senyawa Basa kuat Sama basa lemah Kalau tadi Asam kan ada Harusnya Basa juga ada dong Nah Ini ya Basa kuat juga Sebenarnya Ada beberapa Senyawa yang KB nya itu cukup besar Tapi memang Hanya sedikit Sehingga Adik-adik bisa Menghafal Yang basa kuatnya Sisanya yang basa Lemah Ini ya 3D Dari Basa Kuat 3D nya Kenali Baca Serapi Nah Hubungannya apa Tadi basa itu kan Menghasilkan ion Ohamin ya Berarti disini Ada KOH Atau Calium Hidroxida Terus ada NaOH Natrium Hidroxida Terus ada LiOH Litium Hidroxida Sama Ini golongan 2A kan Golongan Alkalitana Maka valensi basanya Juga harus 2 Yaitu BA OH 2 kali Terus CA OH 2 kali Dan yang terakhir Itu ada SR OH 2 kali Gitu ya Oke Itu adalah Senyawa Yang basa kuat Sekarang contoh Perhitungannya Contoh Perhitungan PH Dari Basa Kuat Misalnya Hitunglah PH Dari 100 ml Larutan Kalium Hidroxida Atau Jangan kalium hidroxida deh Natrium hidroxida ya Dari Larutan 4 gram Natrium Hidroxida Kita tahu ya Natrium hidroxida itu adalah NaOH Dengan diketahui AR nya Na itu 23 Terus Kalau misalnya Si oksigen itu 16 Dan hidrogen itu Satu ya Ditanyainya adalah PH Nah Tadi ingat gak Rumus dari Si Nyari OH Itu apa Karena dia NaOH Natrium hidroxida Itu basa Kuat Makanya rumusnya Cuman B Dikali MB B nya kita Udah dapet nih Jumlah OH nya Itu ada Satu Tapi Si MB nya Yang harus kita cari Dulu Kalau nemu soal Yang kayak gini Agak sedikit Minggung ya Kestokiometri Kalau misalkan Dicari konsentrasi Dari masa Ingat gak rumusnya Masa sama dengan Molaritas sama dengan Masa per MR Dikali 1000 Per volume Volume Dalam militer Volume larutannya Masanya sekarang berapa 4 kan Terus MR dari NaOH 23 Ditambah 16 Ditambah 1 Itu 40 Gitu ya Jadi Disini dapat kita Tulis MR nya 40 Dagi 40 Digali 1000 Per Kita ubah disini 1000 mililiter Disini Jadinya 1000 mililiter Karena satuannya harus mililiter Ini kan boleh dicaret Jadi Konsentrasinya Dapat Berapa 0,1 Molar Lita Gitu ya Udah dapet nih Konsentrasi larutannya Baru boleh masukin ke Rumus yang ini Jumlah OH nya itu Ada 1 Dikali 0,1 Atau 10 Pangkat Min 1 Jadi POH nya berapa 1 Min log 1 Yang ditanyainnya POH Atau PH Karena yang ditanyainnya PH Lungus ini ya Berarti Tadi yang lungusnya ingat PKW Dikurangin POH PKW nya berapa 14 Dikurangin 1 Min log 1 Jadi 13 Plus log 1 Karena kita tahu ya Log 1 itu adalah 0 Maka PH nya adalah 13 Wow Kuat banget berarti ya PH nya 13 Di atas 7 Itu yang Basah kuat Nah sekarang Satu lagi nih Tentang basah lemah Yeay Terakhir nih Perhitungannya Tentang basah lemah Senyawanya yang mana aja Senyawanya berarti Selain yang ini ya Yang kenali baca serapi itu Kalau misalnya Teteh punya FEOH 2 kali Berarti dia termasuk Basah lemah Yang mainstream Sering ditulis di soal Itu adalah NH4OH Larutannya dari Amonia NH3 itu sama aja Itu juga Basah lemah Nah basah lemah ini Dia termasuk Elektrolit lemah Terus tadi Terdisosiasi Sebagian Sehingga Derajat disosiasinya Alfanya Lebih Lebih besar dari 0 Lebih kecil dari 1 Sehingga sama aja Dia itu OH-min Sama dengan Karena KA-nya Diperhitungkan Eh sorry Karena dia basah Berarti kita jubutnya KB ya Ketetapan basah Oke KB Dikali MB Terus bisa juga Kalau diketahuinya Alpha nih Berarti alpha Dikali MB Kalau nyari alphanya Berarti akar KB Dibagi MB Tentang kasih keterangan Takutnya pusing KB itu adalah Ketetapan basah Ketetapan disosiasi Ketetapan basah Itu sama aja ya Beda sama yang alpha Kalau misalnya alpha Itu baru Derajat disosiasi Kalau misalnya dia MB Itu konsentrasi Larutan basah Gitu ya Ingat ini Rumusnya ada 3 Sama kayak asam lemah Kita aplikasikan Ke Contoh soal Gitu ya Contohnya misalkan Teteh punya apa ya Amonium hidroksida nih Contoh soalnya Misalnya 100 ml Amonium hidroksida 0,1 molaritas Terurai Sebanyak 1% Pertanyaannya adalah Berapa A Kita nyari konsentrasi Ohaminnya Yang B Ditanya KB Nah Kalau misalkan ditanya KB Udah jelas ya Dia mak Basah Lemah Gitu ya Oke Kita lihat nih Kerumusnya Nyari Ohamin Dari alpha bisa Karena KB nya Gak ketahuan Berarti kita Masuknya ke rumus Yang ke 2 Gitu ya Oke Kita jawab Eh ditanya dulu deh Ditanya konsentrasinya 0,1 Berarti 1 x 10 Pangkat Min Min 1 ya Terus Alpha nya dia 1% itu Berarti kalau dibagi 100% itu 0,01 Ditanya itu ya Ditanya Ohamin Yang pertama Yang kedua KB Kita jawab Pakai rumus yang mana tadi Mencari Ohaminnya Yang pertama Yang kedua Yang kedua dong Karena yang diketahuinya adalah Alpha Oke Sekarang kita lihat Ohamin Sama dengan Alpha Kali MB Alpha nya masukin nih Alpha nya udah dibagi 100 ya Kita kepecahan Kebilangan biasain Berarti berapa 0,01 Dikali MB nya 0,1 Ini kan sama aja ya 10 Pangkat Min 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Sehingga ketahuan Ohaminnya 1 x 10 Pangkat Min 3 Nah Itu baru nyari Ohamin Kalau misalkan Disaranya POH Lanjutin lagi ya Nah Sekarang Nyari KB Kalau KB Hubungannya sama Ohamin Hubungannya sama MB Di rumus yang keberapa Coba Di rumus yang ke 3 Kita bisa pakai nih Rumus yang ke 3 tadi Berarti Alpha Sama dengan Akar KB Per MB Kita masukin Alfanya udah ada Berapa tadi Alfanya 10 Pangkat Min 2 Alfanya 10 Pangkat Min 2 Sama dengan KB nya Kita harus cari MB nya Juga udah ada MB nya itu 10 Pangkat Min 1 Gimana caranya Adik-adik Biar si akarnya Hilang nih Berarti kita harus Kuadratkan ya Ini kuadratin Jadi yang gimana 10 Pangkat Min 2 Pangkat 2 Berarti 10 Pangkat Min 4 Sama dengan KB Per 10 Pangkat Min 1 Kalau di dalam akar Dikuadratin Itu kan tetap ya Bilangannya Berarti udah ketahuan deh KB nya Sama dengan Ini kaliin 1 Kali 10 Pangkat Min 5 Begitu ya Sip Sip ya Udah oke dong Udah mantap Kita udah belajar Asam kuat Asam lemah Basa kuat Basa lemah Tinggal dihubungkan Bagaimana mencari PH dan POH nya Kita bisa tahu deh Bahwa suatu Lurutan itu Dapat bersifat asam Atau Basa Satu lagi nih Karena Tidak semua Senyawa asam Dan basa itu Dapat dicicipi Oleh lidah Makanya kita butuh Suatu alat Untuk mendeteksi Untuk memberikan Petunjuk Bagaimana Suatu larutan itu Bersifat asam Atau basa Tanpa perhitungan Nah setelah ini Setelah dihapus Dihapus ini Kakak akan menjelaskan Mengenai suatu Indikator Apa indikator Kakak hapus dulu ya Oke adik-adik Kita lanjut lagi ya Sekarang kita Mau bahas Tentang indikator Kalau misalnya Di sekolah Biasanya Ini adalah Suatu percobaan Yang paling rame Kenapa Karena Dari asam Sama basa itu Larutan Asam basa Kita bisa sulap Bisa merubah Warna-warna Yang tadinya putih Jadi merah Balik lagi Jadi hijau Balik lagi Jadi biru Nah kenapa Itu bisa terjadi Semua itu Karena indikator Indikator itu Kan sebenarnya Kalau misalkan Dalam bahasanya Itu adalah suatu Petunjuk ya Petunjuk apa Kalau misalnya Di kimia Babnya asam basa Berarti petunjuk Bahwa larutan itu Apakah bersifat asam Atau bersifat basa Indikator ini Macem-macem Adik-adik Ada indikator kertas dulu nih Teteh Kenalkan Indikator kertas itu Ada Jenisnya juga Tadi sedikit Disinggung banget Di awal Kenal sama yang namanya Kertas lakmus Kertas Lakmus Kertas lakmus ini Ada dua Ada kertas lakmus merah Ada kertas lakmus biru Bagaimana mengenalinya Kalau misalnya Kertas lakmus merah Teteh singkat LM Ketika Dimasukkan Kedalam Suatu larutan asam Dia akan tetap Merah Gitu ya Jadi gak berubah Kalau lakmus merah Tapi Ketika adik-adik Masukin Ke Yang basa Larutan basa Si yang lakmus merah Ini tiba-tiba berubah Dia menjadi warna Biru Nah makanya tadi Pas di awal Membirukan lakmus Merah Itu ciri Yang asam Satu lagi Ada lakmus biru LB Gitu ya Berarti warnanya Warna biru Jadi yang asam Lakmus biru ini Berubah Menjadi warna Merah Tapi Kalau di bahasa Dia akan tertetap Gitu ya Jadi warna biru Oke Ini kertas lakmus Yang kedua Itu ada Kertas indikator universal Kertas indikator universal Ini gak bisa Tete gambarin Karena warnanya Macem-macem Jadi ada suatu Kertas yang Lempengan gitu ya Adik-adik cukup Nyelupin kertas ini Kedalam suatu gelas Kimia Nah nanti Dilihat deh Rangenya Dari 0 7 Sampai 14 Warnanya Lebih mirip Kemana Gitu ya Nah itu baru Bisa dilihat Kertas indikatornya Terus yang kedua Itu ada yang Paling canggih Itu ada PH meter Kalau PH meter ini Adalah Kenapa disebut Paling canggih Karena suatu alat Yang memang Ketika adik-adik itu Celupkan Dia langsung Tertera skalanya Cuma memang Memang syaratnya Adik-adik harus Mengkalibrasi dulu ya Nanti diajarin Di laboratorium Bagaimana Cara mengkalibrasi Si PH meter Nah ini Yang suka ada Di soal-soal USBN Ujian nasional Itu mengenai Larutan indikator Ya Ketiga Itu ada Larutan Indikator Larutan indikator Itu terbagi menjadi dua Ada indikator alami Terus yang keduanya Ada indikator Buatan Apa bedanya Kalau misalnya Indikator alami Memang jelas ya Dia diambil dari Bahan-bahan alam Ternyata Sangat dekat sekali Dalam kehidupan kita Adik-adik suka makan Nasi kuning Berarti kan pakai kunyit Kunyit itu merupakan Salah satu Indikator alami Kunyit Terus Pernah lihat ini Enggak Kalau ungu Yang suka pakai salad Pakai mayonnaise Enak banget Nah ternyata Kalau ungu juga Dia indikator alami Terus Ada apa lagi ya Kulit manggis Nah itu Terus Ada Ini Kembang sepatu Itu kembang sepatu itu Ternyata indikator Alami Sudah ini masih banyak lagi Adik-adik bisa searching lah ya Di internet banyak banget Oke Kalau misalkan indikator buatannya Gimana Kalau indikator buatan Itu lebih spesifik pH-nya Sehingga kita dapat memprediksi Berapa range pH Dalam suatu larutan tersebut Contohnya ada apa aja Contohnya misalnya ada Phenoptalin Ada misalnya Methil Jingga Terus ada Misalnya Ada Brontimol Biru Pokoknya ini banyak banget Dan kalau misalkan Ditabelin itu Bakal panjang banget Adik-adik bisa mengeksplore lagi Pengetahuannya Di buku Ataupun di internet Banyak referensinya Nah sekarang kakak mau kasih Contoh soal nih Soal yang memang Biasanya keluar di USBN Atau UN Gimana caranya Kita bisa ngitung pH Gak ngitung-ngitung Pake rumus ya Tapi pake si indik Kata kakak mau bikin dulu Tabelnya ya Sebentar ya Udah ada kan Tabelnya Nah sekarang Biasanya di soal UN Suka ditanya nih Nyari pH Tapi gak pake rumus Tapi dia diketahui Indikatornya Contohnya misalkan Tabel yang udah kakak buat Tentukan trayek pH Dari hasil uji Larutan limbah tersebut Jadi kamu ngambil sampel Nih entah itu Di limbah mana Air-air limbah Fabrik misalnya Terus diuji Pake indikator Tahap pertama Kamu harus bikin Garis bilangan Satu limbah Nih Satu limbah percobaan Karena kebetulan Kakak disini cuman satu ya Percobaannya Satu garis bilangan Dibikin garis bilangannya Gitu Terus cara bacanya Yang harus diperhatiin Kita lihat Indikatornya disini Larutannya ada 4 Pertama Methyl orange Itu sama aja Kayak methyl jingga Methyl orange Dia akan berubah warna Di sekitar trayek pH 3,1 Sampai 4,4 Dengan ciri Perubahan warnanya Merah Sampai Kuning Gitu ya Ini tadi kehapus Ini merah Ini Sampai kuning Gitu ya Terus Yang kedua BTB BTB itu singkatan Dari brown Timol Biru Nah Trayeknya dia akan berubah Kalau misalkan larutan tersebut Kena di 6,0 Sampai 7,6 Dengan ciri perubahan warnanya Kuning Sampai biru Gitu ya Terus PP Apa PP Bukan pulang pergi ya Tapi dia itu singkatan Dari Phenoptalin Nah Larutan Phenoptalin ini Rangenya 8,3 Sampai 10,0 Dengan perubahan warna Tidak berwarna Sampai merah Keungguan Biasanya dipakai Untuk titrasi Yang akan dijelaskan Di bab selanjutnya Gitu ya Terus yang keempat itu ada MM Methil merah Methil merah ini Range trayeknya Dia akan berubah pada pH 4,0 Sampai 6,2 Gitu ya Perubahan warnanya Sekitar merah Sampai kuning Cara bacanya gimana? Kita fokus ke hasil Kalau misalnya adik-adik nemu Hasil yang pertama Ketika ditetesin Sama si indikatornya Ternyata misal Hasilnya warna kuning Kuning itu Di sebelah mananya Methil orange sih? Sebelah kanan kan? Ya kan? Makanya dia Tandanya Lebih besar dari 4,4 Kalau lebih besar Kakak kasih tau ya Di sini Jika Lebih besar Arsirnya Ke Kanan Ini arsir Kanan Kalau misalnya Ternyata Hasilnya itu Warna merah Gitu ya Berarti Kalau warna merah Dia itu Lebih kecil Dari 3,1 Tapi Kalau misalnya Dia jatuhnya Jika Lebih Kecil Gitu ya Arsirnya Ke Kiri Ada satu Kemungkinan terjadi Kalau misalnya Di antara Keduanya Di antara Merah sama kuning Tiba-tiba jingga nih Kayak nanti Contohnya Di Metil Merah Kalau misalkan Di antara Range Warna Keduanya Maka harus Diarsir Kedua-duanya Lebih Kecil Dan Lebih Besar Gitu ya Jadi Kalau misalkan Di keduanya Arsirnya Itu Harus Keduanya Ini triknya ya Tradingnya Oke Sekarang kita coba ya Nih Metil Orange Katanya dia Hasilnya warna kuning Berarti Tandanya dia Lebih besar dari 4,4 Bikin Lihat disini Bilangan 4,4 Narsirnya berarti Ke kanan Karena dia Lebih besar Kasih tanda buat Metil Orange Gitu ya Terus Yang kedua Kita lihat Ini udah Yang kedua Brown timol biru Ternyata hasilnya Warna kuning Kamu lihat Kuning itu Di sebelah Kiri Tandanya Lebih kecil Dari 6,0 Kalau lebih kecil Berarti Narsirnya ke Kiri Bikin Suatu Bilangan Di 6,0 Tapi Narsirnya dia Ke Kiri Tandain Bahwa itu Indikator dari B B Biar gak pusing Nantinya Terus Yang ketiga Itu ada PP Penoptalin Ternyata Dia tidak Berwarna TB Berarti Oh ya Tidak berwarna Itu di sebelah Kiri Tandanya Dia lebih kecil Dari 8,3 Buat lagi Disini kan 8,3 8,3 Berarti Narsirnya ke kiri Lebih kecil Dia punya PP Dan yang terakhir Akhirnya terakhir Metil Merah Eh Ternyata Diatnya warna Jingga Mana Jingga Ganda Merah Sama Kuning Kok ini Ternyata Jingga Itu diantara Merah Sama Kuning Tadi Tridinya apa Kalau misalnya Dia diantara Arsirnya Harus Kedua Duanya Berarti Berarti Kalau misalnya Jingga Lebih besar Dari 4,0 MM Lebih kecil Dari 6,2 Disini Berarti Sip MM Terus Habis ini Gimana Nate Nate T Gitu kan Sudah Aku Arsir Cari irisan Atau Wilayah Yang Semuanya Itu Dilaluin Oleh Garis Bilangan Di matematika Berarti ketahuan yang paling banyak wilayah yang dilalui itu adalah range dari 4,4 sampai ke 6 Berarti ketahuan bahwa pH-nya Jawab bahwa pH-nya itu adalah lebih besar dari 4,4 tapi lebih kecil dari 6,0 Jadi kita bisa memprediksi berdasarkan indikatornya Gitu ya adik-adik Jadi menghitung pH itu sebenarnya ada 2 cara Yaitu dengan cara perhitungan sama dengan cara indikator kalau misalkan adik-adik lagi di laboratorium Oke deh mungkin ini yang dapat kakak sampaikan mengenai materi asam basah Review sedikit bahwa tadi kakak sudah menjelaskan sifat asam dan basah Gitu ya bagaimana nanti dilihat lagi videonya Dicari lagi ilmunya di buku referensi dan di internet Terus yang kedua bagaimana sih definisinya berdasarkan ilmuwan-ilmuwan Ada tiga ada Arrhenius, ada Brunswick-Laurie, dan ada Lewis Yang ketiga itu ya yang C-nya Kita dapat menghitung pH dari suatu larutan berdasarkan perhitungan hubungan pH, POH, dan PKW-nya Itu sebenarnya turunan dari teori Arrhenius Dan yang keempat ketika adik-adik nanti masuk ke laboratorium Adik-adik juga bisa menentukan pH dari sebuah indikator Baik indikator kertas atau nanti dikasih pH meter barangkali sama gurunya Atau langsung dari larutan indikatornya Gitu ya adik-adik semoga bermanfaat Oke kakak cukupkan bateri sampai disini Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik untuk belajar di rumah Semangat ya belajarnya kimia Karena kimia itu asik banget Aplikatif banget dalam kehidupan sehari-hari Kalau adik-adik ada yang ingin mau ditanyakan Mengenai materi kimia Boleh ke bimbletridaya.com Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi